Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya PD, saya sebagai admin channel PD, dan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai cara memperbaiki wifi pada android, saya akan berbagi tips 5 tips tepatnya cara memperbaiki wifi pada android, tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke langkah Atau tips yang pertama Tips yang pertama adalah, pastikan wifi dalam keadaan menyala Kita buka setelan, kita buka notifikasi bar, setelan Selanjutnya, pada wifi Kita aktifkan Lalu, jika belum aktif juga atau belum terhubung juga, kita buka setelan tambahan Lalu, kita buka kelola jaringan yang tersimpan, mungkin jaringan pada HP atau Android teman-teman sudah kepenuhan, contohnya saya akan menghapus salah satu router wifi yang sudah tersimpan di wifi teman-teman Lalu, selanjutnya kita klik lupakan jaringan Oke Coba teman-teman hubungkan kembali, by wifi teman-teman Dan ini cara yang pertama Atau tips yang pertama Dan selanjutnya kita masuk ke pada Tips yang kedua Lakukan on-off pada wifi teman-teman Seperti ini, klik wifi nya Pada setelan Lakukan berulang-ulang Aktifkan Seperti ini Lalu on-kan Aktifkan Aktifkan Non-aktifkan Seperti itu, lakukan berulang-ulang sampai 5 atau 6 kali Jika belum terhubung, silahkan ikuti tips yang ketiga Tips yang ketiga ini Menggunakan airflane Kita buka notifikasi bar Kita buka mode pesawat Mode pesawat atau airflane dalam bahasa inggrisnya Seperti ini Kita buka Kita tap Kita tap Tunggu 10 detik Selanjutnya Kita Tap lagi Nah Coba teman Hubungkan kembali wakti teman-teman Kita Sudah tumpu Alhamdulillah Jika belum terhubung Maka silahkan Lanjutkan ke Tips yang keempat Cara mengatasinya Yaitu Dengan Restore HP Android teman-teman Seperti Biasanya Selanjutnya Lagi Itu Untuk Cara yang kelima Dengan Cek Kondisi Wifi Menggunakan Contest Pond Ini Pond Tester Pond Tester Ini bisa di download di apk por Tidak ada di Google Play Store Tentem Tentemen download dulu Pond Tester Selanjutnya Buka Seperti ini Nah Disini ada pilihan Sensor status Wifi status Telepon GPS status Komunikasi dan selanjutnya teman-teman klik Wifi status enable oke kan izinkan sekali di sini ada kode Wifi teman-teman permax kode Wifi gitu ya jadi jika Wifi teman-teman error di sini tidak muncul ada kode status Wifi status Wifi nya diganti dengan PAS atau PASS oke ini cara yang kelima semangka kelima-lima cara ini bermanfaat untuk teman-teman jika teman-teman suka ada video ini atau suka dengan channel ini silahkan teman-teman klik subscribe like dan sertakan comment yang bermanfaat untuk kedepannya gitu ya demikianlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh